Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijawakan dari segala merah bahaya Melapetaka bencana dan balas Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke gimana kabar teman-teman semua Puasanya gimana Ya sebentar lagi mau lebaran guys Sebab hari raya Dan tingkatkan ya istilahnya amal kita Wibadah kita di bulan ramadhan Di hari akhir ini Karena insyaallah ya 10 hari terakhir adalah Terbebasnya kita daripada Siksa neraka Maka daripada itu kawan-kawan sekalian Jangan sampai lengah ya Istilahnya di malam-malam akhir ini Ada yang namanya malam Laylatul Qadar Jangan sampai karena dunia Ya kan karena mempersiapkan raya Malam harinya kita pergunakan Dengan sia-sia Yaitu dengan istilahnya Sibuk dengan dunia Tanpa memikirkan Bekal kita Kelak di akhirat Maka daripada itu Teman-teman sekalian Kawan-kawanku Saudara-saudaraku Dimanapun kalian berada Tetap istiqamah Di malam harinya kita Pergunakan Kita hidupkan malam harinya Membaca Al-Quran Salat Ya Dan juga istilahnya dengan Memperbanyak zikir-zikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Serta juga salawat Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Oke disini ada sebuah request Daripada kawan-kawan sekalian Dan disini dari sahabat saya Yaitu Abang Iwan Abang Arnawan Ya Abang Iwan ya Dari channel Arnawan Channel Nah disini yaitu Kuala Lumpur penuh sesak Wow Jadi rakyat Malaysia happy KWSP Nah KWSP itu apa ya guys Sudah keluar Dan ini menjadi kultur shock Buat Abang Iwan Karena mungkin ya Sangat-sangat meriah gitu Sambutan daripada Orang-orang Malaysia Untuk melaksanakan Hadiraya Idul Fitri Sebentar lagi ini guys Dan so Langsung saja Kita play videonya Tapi seperti biasa Silahkan klik like Share Comment dan subscribe Untuk Arnawan Channel Dan juga channel ini Terima kasih Langsung saja kita play videonya Let's go Oh Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Arnawan Channel Ok Di video kali ini Saya akan memperlihatkan Suasana yang di Yang berada di Kuala Lumpur Malaysia Macam ni ya Suasananya ya Ini jual-jual Apa namanya Lampu lampion lah Lampu ini memang Sudah tradisi di Malaysia Kalau setiap kali Hari raya Mesti Beli lampu Apa ni LED lah Untuk dalam rumah Ataupun di luar rumah Cantik ya Ini saya berada di Kawasan Kampung Baru Yang terletaknya Di Kuala Lumpur Malaysia Iaitu Dekat Kampung Baru ni Dekat Jalan Cokit ya Kampung Baru Cokit ni Kira macam Dekat-dekat lah ya Wow seronok ya Tahun ini di Malaysia Tapi Saya tak balik kampung Saya balik Kedah Tahun ni Ok Wow ada jual ni ya Jual mercun Macam-macam ni Mercun ni boleh bawa balik Kampung ni nanti Berhari raya Bersama keluarga-keluarga kita Yang ada di kampung Mungkin tahun ni Saya balik Kedah Bukan balik Indonesia Berganti-gantian lah Dengan diselesaikan Jom kita pergi Ke Kawasan KL Sogo Tu dia Ramainya Seronoknya Ini jarang-jarang Saya tengok Macam Momen-momen Macam ni ya guys Jarang sekali Memang Sebab Hari Semalam ya Hari Sabtu Semalam Rakyat Malaysia kan Sudah ini ya Teman-teman kerja saya pun Semua Mendapatkan namanya KWSP Duit Simpanan Pekerja Jadi Bila dah keluar Memang Lagi pula Time nak raya kan Oh Luar biasa Yang shopping dekat Pertama komplek ni Yang dekat Sogo ya Oh Dari mana-mana negeri dah Main sini kan Tak tahu Daripada negeri Di luar pun Datang main sini kot Sebab KL ni Memang pusatnya Shopping kan Murah Lelong 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 kan Tengok Sampai di kawal polis tau Sebab Terlalu sesak memang Di KL ni Saya tadi pun Pergi jam teruk Mungkin daripada Negeri negeri luar Datang ke KL Jadi Sesak jalan tu Memang cukup sesak kan Wow Luar biasa Sambutan meriah Tahun ni ni ya Di Malaysia Sangat meriah guys Sangat meriah Lain dari yang lain ya Tahun ni memang Terbaik lah Sebab Kalau tahun sebelumnya Di Malaysia ni kan Ada namanya KWSP Untuk uang simpanan pekerja Yang kerja swasta lah Kerajaan di Malaysia ni Membenarkan Uang namanya Pengeluaran uang Sepatutnya KWSP ni untuk Masa tua lah Di masa tua Tapi Dalam keadaan Ekonomi sekarang ni kan Apa pun mahal kan Jadi barangan mahal So Mau tak mahu Yang terjejas Kena keluarkan lah Duit tu Bisa sedikit membantu Apa yang perlu Yang di Inilah Yang di Apa namanya Digunakan Duit sebaik Mungkin lah Untuk rakyat Malaysia Terbaik 10 ribu Banyak juga tu Kalau 10k tu Sekitar di Indonesia 30 juta lebih Wow Banyak guys 30 juta Shopping Banyak ya Macam-macam ya Kita tengok di sini Wow Terbaik lah Tahun ini Memang Lain dari yang lain Memang saya respect Kerajaan Malaysia Untuk rakyatnya Sangat Sangat diperhatikan sekali Di Malaysia ni Maksudnya KWSP tu Memang duit Untuk Memang duit Hak rakyat Maksudnya Duit sendiri Maksudnya Untuk simpanan lah Kerajaan Di Malaysia ni Ada namanya KWSP Untuk masa tua Kalau tak silap Umur 50 lebih Macam tu lah Baru dikeluarkan Dalam ikan Tapi Yang bagusnya Kerajaan Malaysia ni Membenarkan Apa Keluaran wang tu Karena Sebab COVID kan COVID kan dah 2 tahun Lama 2 tahun kan Perniaga Perniaga-peniaga Yang terjejas Perniaga kecil Apalagi Perniaga besar kan Masa lockdown tu Memang Teruk Di Malaysia ni Perekonomian down Memang down Bukan di Malaysia sahaja Di luar-luar negara pun sama Macam di Indonesia Negara-negara Asia Lainnya kan Alhamdulillah Seronok tengok orang yang Malaysia ya Tengok Wah Shopping tu Sakan Memang jam Jalan jam teruk sangat Memang Jalan jam Tak tahu kenapa hari ni Hari malam minggu Saya balik kerja tadi ni Saya pun Mau balik kerja pun Tersangkut di jalan Apa Jalan ta ni Jalan ta Nak penghala ke Coket Nak menghala ke Apa Tol duta Memang jam Sangat-sangat Saya tengok kawasan ni Oh tu dia Meriahnya tau ni Apalah Jam-jam nak janji Kebersamaan Malaysia ni Saya tengok Wah Luar biasa yang nampak Cerah-cerah aurah semua Shopping baju Macam-macam Baju raya Iyalah Sebab kan Tahun Dua tahun lepas Kita berkurung je kan Macam Tak tahu Nak kata apa Susana Habak Kan gitu kan Alhamdulillah Kemberian malam ni Saya nampak Di Malaysia Walaupun saya tak Balik kampung InsyaAllah saya balik Tapi bukan untuk raya ni Kami berganti-gantian lah Dengan isteri saya Tahun ini Tahun ini Memang Saya plan Dengan isteri Balik di kampung Kedah InsyaAllah nanti Saya eksplor Di Kedah nanti ya Eksplor Kampung-kampung Kedah Macam mana Saya akan eksplor Semua kasih habis Di Kedah nanti Ikuti perjalanan saya Guys Ok guys Jangan lupa tekan tombol subscribe Agar saya bersemangat Membuat video-video Di Putar Malaysia Ok Itu dia Banyaknya manusia Depan Sogo itu Allah Semoga kita tetap Dilindungi ya Semoga Allah Serta lindungi kita Di hari yang baik Bulan yang baik Bulan yang penuh ampunan Bulan yang penuh barokah InsyaAllah di tahun ini Kedepannya Semakin membaik Malaysia Negara-negara ASEAN 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 lainnya Semakin membayar Sebab Perhubungan antara Bangsa itu Sangat Efeknya dampak Untuk antara negara Tengok ya Saya berada di Depan Sogo Nampak ni Macam-macam Shopping Kita tengok lah ya Memang Allah banyak banget Saya Sembang dengan kawan saya tadi Petang tadi One Kami dah keluar Duit kami KWHP Kawan-kawan kerja Kan seronok Depak Dia orang memang seronok Saya tengok Dia orang kan Memang muka cerah semua Ada yang Duit tu nak gunakan Untuk berkahwin lah Kan Untuk modal nikah Lepas raya Ada yang Apa namanya Prepare untuk Hari raya Ada yang untuk Macam-macam lah Ada yang untuk bayar Keperluan Macam-macam lah Insya Allah Duit 10K tu Bisa Meringankan Beban rakyat Maksudnya Adanya kebenaran Dikeluarkan KWSP ni Untuk memberi Kemudahan rakyat Kan Kan gitu Semoga Saya Respekt lah Dengan kerajaan Malaysia ni Sangat Sangat-sangat Peduli dengan Rakyatnya ya Sebab apa Kami di Indonesia Memang ada lah Kalau kerja Namanya kerja Suasta itu Mungkin ada Tapi simpanan Kami simpan sendiri Tapi kalau di kerajaan Kami Di Indonesia Ada pensyen lah Pensyen tu Duit Masa hari tua Ada dapat jugalah Di Indonesia Tapi kalau Suasta pandai-pandai lah Nak simpan sendiri Duit kan Betul Pandai-pandai Simpan sendiri Pandai-pandai lah Macam tu Tapi di sini Yang bagusnya Macam tu ya Di Malaysia ni Di saat ada Emergensi Duit itu Bisa digunakan Tapi Mungkin sekali Saja kan Tidak Banyak Berulang kali Wow Luar biasa ya KL Sogo Memang dibanjiri Tahun lepas Yang tahun sebelumnya Memang Memang Sunyi Senyap Aduh Kan Tapi Alhamdulillah Melihat Kemeriahan Kemeriahan Yang ada di Sogo ini Saya pun jadi Culture shock lah ya Sebab apa Saya kan kerja dekat Kawasan Kuala Lumpur ni Mesti saya tahu Memang berbeza Tahun ni memang berbeza Ramai sangat Jalan Apa dan Tempat-tempat lain Semua manusia Macam dibanjiri Semua kan Manusia penuh Penuh Memang Inilah Kebersamaan Rai Malaysia Untuk Meraikan Hari Kemenangan kan Sudah lama Dipendam Dua tahun Tak boleh balik kampung Kan Tahun ni lah Kita boleh balik Kampung beraya Keluarga kan Nantilah salah Saya lah salah satunya Harus Balik kampung Pemudi ke Jalan Utara Tak tahulah Nanti mungkin saya Kena rehat lah kan Sebab Dijangka Menghala Utara Juta kendaraan Akan Berlalu di jalan tu Sebab Mesti Saya akan sangkut Di Selalunya Pengalaman saya lah Saya selalu Sangkut di Perak Di Perak 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 Memang jalan tu Memang jalan Highway lah Hutan kan Pengalaman hutan Tapi dia udah Di design Highway ya Oke Oh Banyaknya Manusia kan Memang Alhamdulillah lah Ini ya Terbaik lah Rakyat Malaysia Semoga Kita Tak ada apa-apa lagi Malaysia aman-aman Saja Tetap Kita di lindungan Allah SWT Semoga Apa yang Berlaku Covid ni Menjadi Taulah dan kita Contoh Menguji kesabaran kita Menguji keimanan kita Alhamdulillah Adanya Apa Di bulan Ramadan ni Adanya di bulan Ramadan ni Semoga Menjadi berkah lah ya Berkah Semoga Apa yang berlaku Kita tetap Bersabar Dan insyaAllah Akan membuatkan hasil yang terbaik Oke Demikianlah dari video saya Lebih dan kurang saya mohon maaf Oke Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Tekan Tombol subscribe Saya akan memberikan Informasi yang menarik Di seputar Malaysia Dan positif Oke Terima kasih Kepada korang semua Yang sudah support channel ni Saya ucapkan ribuan Terima kasih Oke Saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Oke Oke Sudah selesai videonya So itulah tadi ya Kuralumpur ini Penuh Sesak guys Rakyatnya itu Semua happy Sebab Ya kan Ada uang yang memang Cair Daripada kerajaan itu Jadi KWSP Namanya ya kan Dan disitu Biasanya Macam Uang tunjangan Seperti itu Kalau bisa dikatakan Uang tunjangan Yang untuk Hari tua Tapi boleh Dikeluarkan Seperti itu Karena mungkin Untuk Ya Sebagai hadiah Kepada masyarakat Yang mana Mereka sudah Dua tahun ini Tidak bisa apa-apa Ya kan Hari raya pun Di rumah Sepi Dan sekarang Sudah boleh Dan Kerajaan Memberikan hal itu Itu sangat Membahagiakan Sekali kepada Rakyat-rakyatnya So ya Itulah tadi guys Sangat-sangat Meriah Dan mungkin Wow Macam Tak biasa Istilahnya Macam dah normal Kembali Seperti sebelum COVID-19 Dan coba kita Lihat disini Ada komentar Beberapa Wow Tahun ini Meriah sangat Sambutan minat Raya besar-besaran Oke Raya One-off RM10K Dan ada lagi Yang dapat 20K Suami istri dapat Wow Banyak kali Sebelum COVID-19 Tiap-tiap tahun Bazar Jalan Tar memang Meriah Tahun ini Ramai Yang balas Dendam Shopping Iya Mungkin Karena Tau Dua tahun Ya Dua tahun Kita itu 2019 Masih 2020 2021 Itu Kita Sudah Teruk Sangat Tak boleh Apa-apa Dan Balas Dendam Sekarang Tak Boleh Juga Buat Kesimpulan Ramai Keluar Di Pusat Beli Belah Karena Pengeluaran Uang KWS Betul Juga Sebelum COVID-19 Suasana Jalan Memang Begitu Menjelang Raya Lebih-lebih Lagi Bila Orang Baru Dapat Gaji Kepada Yang Keluarkan Perlu Beringat Ingat Alhamdulillah Duit KWSP Aku pun Sudah Masuk Wow RM10K Malam Ini Nak Belanja Sakan Di Tanjung Terima Kasih Kerajaan Kebajikan Rakyat Senen Diutamakan 5 Tahun Lalu Duit KWSP Aku Sudah Baya Untuk Beli Rumah Baru Wow Malahan Banyak Lagi Kaki Oke Yang Lain Tunggu Pensen Terima Kasih Bro Adakan Video Yang Cerita Keadaan Suasana Di Sana Oke Dan Banyak Sekali Komentar Komentarnya Saya Juga Tidak Baca Semua Nanti Lama Banyak Videonya Tapi Yang Penting Disini Mereka Rakyat Malaysia Seneng Dan Bahagia Ketika Menerima Uang KWSP Ini Ada Yang 10K 20K Itu Bukan Hal Kecil Loh Guys Itu Banyak Banget Itu 30 Juta 35 Juta Kalau 10 Kalau 20K Itu Sekitar 60 70 Juta An Wow Bisa Buat Beli Kereta Kalau Disini Dan Juga Bisa Buat Beli Tanah Dan Lain Sebagainya So Mungkin Itu Saja Video Kali Ini Tapi Tetap Istilahnya Kita Harus Menjaga Bagaimana Agar Supaya Pahala Kita Tidak Terkurangkan Di Bulan Ramadhan Ini Dan Ingat Di 10 Hari Terakhir Ini Adalah Hari Yang Arjen 10 Hari Yang Arjen Dimana Kita Kena Memang Betul Betul Memperbanyak Ibadah Kepada Allah Dan Mencari Malam Laylatul Qadar Dan Dimana Allah Seperti Yang Sudah Saya Sebutkan Kemarin Juga Bahwasannya Malam Laylatul Qadar Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Jadi Kalau Kita Beribadah Di Malam Itu Bukan Belanca Maka Insya Allah Ibadah Kita Dihitung Allah Lebih Baik Daripada Beribadah Seribu Bulan Maka Dibadah Teman Teman Sekalian Jangan Menyepelekan Hal Ini Utamakan Akhirat Karena Dunia Karena Dunia Ini Hanya Sementara Saja Sedangkan Akhirat Selama Lamanya Jadi Pentingkan Akhirat Lebih Dahulu Baru Dunia Kemudian Karena Kalau Kita Mencari Dunia Maka Akhirat Tidak Dapat Tapi Kalau Kita Mencari Akhirat Maka Dunia Pun Akan Dapat Seperti Itu Terima Terima Wabarakatuh